Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi gelar pertemuan bersama manajemen Persebaya dan puluhan bonek mania di gedung gelah HP Nasurabaya Rabu Sore. Pertemuan ini membahas nasib tujuh klub bermasalah yang mana satu diantaranya adalah Persebaya. Agar diakui dalam kongres tahunan yang digelar di Bandung 8 Januari 2017 mendatang, Edi Rahmayadi tegaskan kepastian status Persebaya bisa kembali pulih. Namun tergantung dari persetujuan memiliki hak suara di PSSI. Bisa ada jaminan nggak Persebaya bisa tampil lagi untuk yang 8 dunia Januari ini Pak? Bagaimana layak Surabaya saja mendoakannya? Tapi peluangnya sendiri gimana? Bagaimana mendoakannya? Kalau disedoakan yang baik dan menjadikan Surabaya ini sejuk dan kembali ke fitranya, insya Allah Persebaya akan lahir lagi di tanggal 8 Januari. Menikmannya apresiasi sikap petinggi PSSI ini. Ya memang ada persinggungan-persinggungan yang awalnya tidak ketemu nggak apa-apa. Tapi karena memang ini awal, ya lebih baik dibicarakan semua. Dan kami menyampaikan, menyampaikan apa yang sebenarnya kita kendagi dari PSSI ke depan, dan terutama untuk kongres nanti PSSI 8 Januari 2017 nanti. Jika status Persebaya kembali pulih, manajemen Persebaya langsung mempersiapkan kekuatan tim. Dan kalau seandainya tanggal 8 nanti ini, Persebaya betul-betul dipulihkan kembali haknya kepada persiap BTPI, kalau persiapannya akan menyakinkan tim yang terbaik untuk mengikuti komitisi di Liga Profesional nanti ini. Dengan adanya pertemuan ini, baik supporter maupun manajemen klub harapkan ada titik terang akan asli Persebaya. Terutama kepastian status dan hak Persebaya agar dipulihkan kembali oleh PSSI. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.